Kalau penyambungan metal Itu disini ada yang non-permanen Ada yang permanen Jadi kalau non-permanen itu seperti pakai baut Atau Istilah snap ini Seperti Kancing Kancing metal itu silahkan jeans Pakai penyambungan snap Mirip-mirip sering juga disambung seperti snap Ini yang non-permanen Kalau yang permanen itu Metal itu ada yang pakai paku keling Ada yang dilipat pakai mesin Jadi logamnya dilipat Nah itu termasuk penyambungan metal juga Yang pakai metode staple juga Itu bisa dikatakan penyambungan metal dengan permanen Namun itu semua penyambungan-penyambungan yang tidak sesolid daripada pengelasan Nah untuk pengelasan juga ada yang namanya cold welding Ini memanfaatkan konsep deformasi plastis logam yang disambung dengan memberikan tekanan Jadi memberikan tekanan Sehingga dia bisa nyambung Ada yang namanya diffusion welding Adalah proses penyambungan antara dua permukaan logam Yang disatukan kemudian dipanaskan sampai dengan temperatur Yang mendekati titik lebur logam Sehingga permukaan yang akan disambung menjadi plastis Dan dengan memberikan tekanan tertentu Maka terbentuk sambungan logam Lalu ada istilah friction welding Ini penyambungan terjadi akibat panas yang ditimbulkan Oleh gesekan antara dua bagian logam yang akan disambung Salah satu bagian logam diputar Sehingga pada permukaan kontak akan timbul panas Yang mendekati titik cair logam Maka setelah putaran dihentikan akan terbentuk sambungan logam Ini untuk sambungan solid state ya Atau metal-metal yang padat Lalu ada yang namanya istilah liquid state Itu penyambungan dengan visi fusion Jadi disatukan dalam bentuk cair Nah inilah yang sering kita kenal dengan pengelasan Ini juga ada terbagi lagi Ada resistant welding Ada electric arc welding Ada high energy beam welding Nah yang kebanyakan dipakai adalah electric arc welding Inilah yang akan kita sedikit bahas ya Electric arc welding Jadi electric arc welding itu Kelebihan dan kekurangannya Atau istilahnya pengelasan ya Kelebihannya adalah Efisiensi sambungan yang baik dapat digunakan pada temperatur tinggi Kemudian tidak ada batas ketebalan logam yang akan disambung Lalu geometri sambungan yang lebih sederhana dengan kekedapan udara Air dan minyak yang sempurna Lalu tidak ada kemungkinan sambungan longgar Serta fasilitas produksi lebih murah Meningkatkan nilai ekonomis Produktivitas Berat yang lebih ringan Lalu batas mulur ya Yieldnya lebih baik Jadi ini kelebihan-kelebihan pengelasannya Jadi benar-benar Kalau dihitung dari sisi ekonomis Dia lebih efisien Jadi perusahaan tidak mengeluarkan Atau dunia usaha tidak mengeluarkan biaya yang berlebih Nah kekurangannya adalah kualitas logam Las berbeda dengan logam induk Jadi kalau penyambungan antara Logam-logam yang berbeda Itu perhitungannya akan sedikit berbeda ya Karena hasilnya tentu akan sedikit berbeda Kemudian bisa terjadi distorsi dan perubahan bentuk Yaitu deformasi Karena pemanasan yang dilakukan itu Tiba-tiba mendingin dengan cepat Nah ini juga harus dijaga Sehingga dalam pengelasan itu Biarkan dia mendingin secara alami ya Jangan kena air Kemudian tenggangan sisa termar Dari pengelasan dapat menyebabkan Kerusakan akar-kara pada bagian las Jadi kelemahannya ada juga Bisa terjadi rata perubahan Pada pengelasan Nah ini bisa diatasi dengan teknologi-teknologi Pengelasan yang baru Sehingga Kekurangan-kekurangan ini bisa diperbaiki Lalu kerusakan bagian dalam sambungan las Sukar deteksi Ada celah-celah poros gitu ya Sukar deteksi dengan cara biasa Harus dengan NDT Kemudian ada masalah-masalah dalam disassembling Kalau untuk bapak Dilepaskan lagi juga agak sulit ya Kalau sudah dilas Lalu untuk jenis-jenis pengelasan sendiri Ini ada yang resistant welding Ada thermal welding Ada high energy beam welding Dan electric arc welding Nah ini yang banyak dipakai sekarang Dan ini akan kita bahas ya Pengelasan listrik Sedang untuk electric arc welding itu sendiri Ada dua jenis utama Yang pertama pakai elektroda Yang kedua nggak pakai elektroda Yang paling banyak yang dipakai memang yang pakai elektroda Yang pakai elektroda itu sendiri Ada jenis-jenisnya lagi Ada SMAW atau shielded metal arc welding Ada GMAW atau gas metal arc welding Ada SAW, submerged arc welding Lalu ada FCAW, flux core arc welding Sedangkan ini nggak pakai elektroda ini Ada gas tungsten arc welding atau GTAW Kemudian nanti kalau kita tanya jawab Selesai ini aja ya Ini sedikit mengenai SMAW Shielded metal arc welding SMAW ini menggunakan elektroda terbungkus Jadi ini ada pembungkusnya ya Untuk busur elektrodanya Lalu panas akibat adanya busur listrik Menyebabkan elektroda dan logam dasar melebur Jadi logam yang di las itu juga melebur Elektrodenya melebur dan mereka menyatu Sehingga hasil lasnya menjadi sangat kuat Kemudian flux elektroda berfungsi melindungi logam das Agar tidak bereaksi dengan lingkungan atau atmosfer Jadi lapisan pembungkus ini melindungi Terjadinya reaksi dengan udara luar ya Atau atmosfer Untuk elektroda dengan diameter kecil Maka arus yang digunakan lebih rendah Yaitu untuk material karbon steel ya Jadi kalau mengelas karbon steel Elektrodenya juga dipakai yang kecil Kemudian pada semua posisi pengelasan Dan sebaiknya untuk elektroda dengan diameter besar Maka yang digunakan arus tinggi Elektroda yang besar arusnya ditinggikan ya Untuk pengelasan material karbon steel yang tebal Oh tadi yang elektroda kecil Diameter kecil untuk karbon steel yang tipis Untuk SMAW ini digunakan hampir semua Pada semua material ya Jadi semua jenis logam bisa Sederhana ringan dan biayanya rendah Lalu fillernya itu menurut standar AWS ya American Welding Society Biasanya ada tulisan E-nya E7018 ya contoh fillernya Jadi ini contoh untuk pengelasan SMAW ya Jadi karena panas yang tinggi Panas tinggi ini merupakan hasil reaksi antara Kutub elektrik atau elektrodanya ini Dengan anodanya Jadi anodanya sudah ditempel disini Lalu ini tinggal ditempelin dekat dengan anoda Dan terjadilah reaksi yang panas Panasnya ini akan meleburkan logam Ya elektrodanya juga ikut melebur Nah disini ada lapisan pelindung dari udara luar Dimana ini karena lapisan elektrodanya ini juga ikut melebur Tapi dia melindungi daripada gangguan udara luar Sehingga proses pengelasan berjalan dengan lancar Ya ini kira-kira gambaran dari mesin lastnya ya Ini elektrodanya Kemudian fillernya ini nanti jadi elektroda Lalu ini dari anodanya ditempel ke badan logam Jadi nanti tinggal ditempelin sedikit ini Dia sudah bereaksi terjadi arus hubung singkat Dan menghasilkan panas yang sangat besar Sehingga dapat melelekan logam elektroda ini Dan juga benda yang akan dilahasin Logam Itu kira-kira sedikit gambaran teori cara kerjanya ya Kalau GMAW Gas metal arc welding Kalau ini kan tadi shielded metal arc welding Jadi karena elektrodanya ada lapisan pelindung Sehingga namanya shielded Kalau GMAW ini gas metal arc welding Jadi atau MEG MEG itu metal inert gas Nah dia nggak pakai lapisan pelindung Tapi pakai memakai gas mulia ya Gas mulia itu seperti argon, helium Dan kemudian aplikasi di lapangan Biasanya digunakan pada pengelasan fabrikasi steel structure material ya Jadi kalau tadi baja karbon Kalau ini material steel structure Dan dia menggunakan karbon dioksida atau CO2 Atau campurannya Sangat menguntungkan untuk tonelannya yang besar Karena kecepatannya sangat tinggi Tanpa harus berhenti mengganti kawat las Kode filarnya ya Itu menurut standar AWS ER70S6 Ya itu sedikit perbedaan dengan SMAW Ya sama disini menggunakan gas Tapi dia nggak pakai pelapis ya Nah jadi dia menghasilkan gas juga disini Dan gasnya ini akan menghalangi proses pengelasan ini dari udara-udara luar Ya ini gambaran daripada mesin lasnya Hampir mirip-mirip aja ya Lalu ada yang jenis SAW Ya ini Dia busur listrik dan logam cairnya lindungi oleh flux cair Jadi dia pakai flux cair dan lapisan partikel flux yang berbentuk granular Ujung elektroda yang dimakan secara kontinu Dibenamkan ke dalam flux dan pada saat itu busur listrik tidak berfungsi Jadi sedikit berbeda lagi Dia nggak pakai lapisan pelindung Nggak pakai model udara Tapi dia pakai busur listrik dan logam cair Dan ada flux cairannya Ya ini hampir sama aja Kemudian untuk arc welding selanjutnya adalah Flux core arc welding SCAW Hampir mirip-mirip GMAW SCAW menggunakan elektroda berinti sebagai pengganti solid elektroda Dan digunakan untuk menyambung logam ferus Jadi SCAW ini untuk logam-logam besi ya Dan turunannya Jadi tergantung ya Kalau tadi yang banyak digunakan SMAW itu untuk karbon metal Lalu yang tidak memakai elektroda Ini gas tungsten arc welding atau GTAW Jadi ini nggak pakai elektroda Jadi nanti mesin lastnya Terus fillernya itu nanti dibarengin sama-sama Jadi fillernya dilelehkan secara manual oleh mesin last Kalau yang elektroda tadi Itu langsung kan elektrodanya yang mencair gitu Nah ini bedanya nggak pakai elektroda ya Disebut GTAW atau gas tungsten arc welding Ya jadi ini fillernya terpisah Kemudian ini torsi atau kutub negatifnya Kemudian ini anodanya Kalian tadi kan ini langsung ditempelin Fillernya Jadi fillernya langsung jadi elektroda Kalau disini elektrodanya terpisah Ini fillernya Jadi dideketin nanti dia mencair Lalu menyambung dengan Menyambung dengan bahan logam ini Jadi itu namanya GTAW ya Kemudian profesi dalam bidang pengelasan Nanti ada welding operator Welding supervisor pengawasnya Welding inspector Yang melakukan pemeriksaan hasil Daripada pengelasan Kemudian welding engineer Ini orang yang bertugas mendesain Menghitung menentukan jenis sambungan LAS Yang akan diproduksi atau dilaksanakan Suatu pekerjaan konstruksi Kemudian detail desain sambungan LAS tersebut Tertuang dalam satu dokumen yang disebut WPS Atau welding procedure specification Jadi nanti juru LAS Bekerja berdasarkan WPS Yang sudah dibuat oleh welding engineer WPS kurang lebih mengatur Pemilihan teknik pengelasan Pembuatan prosedur pengelasan Dan spesifikasi filler material Termasuk semua jenis consumable Welding engineer juga bertanggung jawab Untuk menguji konstruksi desain Sambungan LAS tersebut Baik dari segi keandalan Dan proses fabrikasi Serta pemasangan Pemasangannya Welding engineer harus mampu Memutuskan jenis material Yang akan digunakan pada suatu konstruksi Proses pengelasan yang akan digunakan Kemampuan fasilitas produksi pabrik Atau perusahaan Untuk membangun konstruksi tersebut Dimana di dalamnya termasuk Kualifikasi welder Dan ketersediaan peralatan pengelasan Welding engineer juga memiliki kewenangan Untuk memberikan persetujuan terhadap Urutan proses pekerjaan pengelasan Sesuai spesifikasi pekerjaan secara keseluruhan Jadi ini posisi-posisi Operatornya Lalu pengawasnya Welding supervisor Inspektornya yang melakukan Inspeksi hasil pengelasan Dan juga Perancangnya Atau welding engineernya Jadi welding engineer akan membuat WPS Welding procedure specification Kemudian WPS inilah yang menjadi Dasar seorang jurulas untuk melakukan pengelasan Kemudian jenis-jenis pengelasan juga Ditentukan oleh welding engineer Jadi disini Welding engineer akan melihat bahan apa yang akan dilas Sehingga dia akan membuat WPS Welding procedure specification Kemudian ada macam-macam sambungan LAS Jadi yang terutama sambungan LAS itu ada yang namanya Vilet Atau sambungan sudut Dan kampuh atau grove ya Itu sambungan yang ada rongganya Nah ini contoh Vilet ya sambungan sudut Atau sambungan tumpul Nah kalau sambungan yang ada rongganya Ini namanya kampuh atau grove Jadi untuk kampuh atau grove ini juga Ada jenis-jenisnya ya Ada yang jenis choir grove atau alur persegi Ada single V grove atau alur V tunggal Ada double V grove atau alur V ganda Ada single bevel grove atau alur bevel tunggal Dan ada double U grove atau alur U ganda Jadi yang namanya grove itu dia ada cekungan ya Jadi disini nanti diisi fillernya daripada pengelasan Kalau yang vilet ini dia antara sudut Vilet Dia tidak ada celah Nah sekarang yang menentukan juga posisi pengelasan Untuk sambungan fillet dia pakai F ya Jadi 1F, 2F, 3F, 4F, 5F, dan 6F Jadi sambungan sudut sini Kalau posisinya Ada datar ya Kemudian horizontal dan sebagainya Ini menentukan 1F, 2F, atau 3, atau 6F Yang ada membentuk sudut ini namanya 6F Sudut 45 derajat Seperti ini gambarnya Untuk grove atau kampuh juga Ini ada yang untuk plat ya Kalau plat itu 1G, 2G, 3G, dan 4G Jadi sambungan jenis grove untuk material plat Ini posisi datar Horizontal Vertikal Kemudian posisi miring Lalu untuk Posisi pipa Jadi ini grove untuk material pipa 1G, 2G, 5G, dan 6G Jadi ini posisi datar Horizontal Kemudian Vertikal Dan ini membentuk sudut 45 derajat Jadi 1G, 2G ini bisa untuk plat Bisa untuk pipa Sedangkan 3G, 4G hanya untuk plat 5G, dan 6G hanya untuk pipa Kemudian ada kode yang dikeluarkan oleh standar AWS American Welding Society Ini Ini tanda-tanda Ini nanti biasanya hanya welding engineer yang akan ini Cuman jurulas juga ya sedikit mengetahui lah Ini ada Simbol finish Pembukaan Kedalaman pengisian Ukuran kampuh las Ini dan seterusnya Nah nanti bisa dilihat di materi yang sudah dibagikan Sekarang persiapan pengelasan Untuk pengelasan ini Pertama pemilihan bahan Pemilihan bahan Yang harus diperhatikan adalah Kesesuaian terhadap sifat mekanis logam induk Jadi apa yang akan kita las Kita tahu sifat daripada materialnya Kemudian kesesuaian terhadap komposisi kimia logam induk Sehingga kita bisa memilih fillernya yang mana Kesesuaian terhadap jenis power supply yang tersedia Jadi tergantung alat Alat lasnya yang tersedia ya yang kita pakai Sampai berapa ampere kemampuannya Kemudian kesesuaian terhadap posisi pengelasan Jadi yang harus kita perhitungkan juga Posisi pengelasannya ya Apakah 1F, 2F, dan sampai 6F Atau 1G, 2G, sampai 6G Kemudian amati desain sambungan Khususnya pada kedalaman penetrasi pada sambungan tersebut Jadi lihat juga ya Kalau ampuh itu atau growth Kedalamannya sampai berapa Sehingga untuk mempertimbangkan biaya pengelasan Jadi tetap pengelasan harus memperhatikan eksisiensi Jangan sampai Kosnya sangat besar Sehingga perusahaan tidak akan mendapatkan untung Juga memperhatikan perubahan deformasi Perubahan bentuk hasil dari pengelasan ini Ini harus diperhitungkan Biasanya nanti welding engineer yang akan menghitungnya Dan yang harus diperhatikan juga faktor biaya Efisiensinya Nah ini kembali dihitung nanti biasanya oleh welding engineer Lalu WPS Welding procedure specification adalah suatu perencanaan untuk pelaksanaan pengelasan Yang meliputi cara pembuatan konstruksi pengelasan Yang sesuai dengan rencana dan spesifikasinya Dengan menentukan semua hal yang diperlukan dalam pelaksanaan tersebut Dalam hal ini WPS merupakan langkah-langkah pelaksanaan pengelasan untuk mendapatkan mutu pengelasan yang memiliki arah Jadi WPS ini istilahnya seperti SOP dalam K3 Jadi jurulas acuannya adalah melihat WPSnya WPS atau sering disebut juga prosedur pengelasan adalah sebuah dokumen tertulis berupa prosedur pengelasan yang sudah dikualifikasi Di mana dokumen ini dibuat untuk memberikan petunjuk kepada jurulas atau welder Atau welding operator dalam pembuatan produk pengelasan sesuai dengan persyaratan atau standar code Jadi standar code yang sudah ditunjukkan dalam standar ASME 9 tahun 2010 Tujuan pembuatan dan kualifikasi WPS adalah memastikan bahwa rancangan konstruksi sambungan LAS tersebut Sudah sesuai dengan penggunaan Terutama dengan bahan elektroda cocok dengan base metal Dan hasil sambungan LAS memiliki kekuatan kualitas sesuai yang diinginkan Yaitu kekuatan tarik, ketangguhan, dan lainnya WPS biasanya digunakan pada pekerjaan-pekerjaan dengan volume atau tonasa yang sangat besar Dan memerlukan keseragaman kekuatan sambungan Misalnya pada pekerjaan konstruksi pembangkit listrik Jadi kalau pengelasan-pengelasan kecil saja yang tidak terlalu memerlukan sumber daya yang besar Tidak pakai WPS juga tidak apa-apa Tapi kalau sudah konstruksinya besar itu harus pakai WPS Berarti harus ada welding engineer juga Berikut adalah contoh WPS dari salah satu perusahaan Ini kira-kira bentuk WPS Ada nama perusahaan Kemudian pakai prosedur pengelasan Namanya apa ya Nah disini nanti kasih nama juga WPSnya Kemudian apakah ada revisi Kemudian pakai proses pengelasan metode apa Di sini dalam hal ini disebut GTAW plus SMAW Lalu tanggalnya pelaksanannya kapan Kemudian ada nomor PKR-nya Prosedur qualification record-nya ya Untuk laporannya Ini ada juga dibuat nomornya Lalu tipe laporannya seperti apa manual Nah ini ada gambarannya Gambar untuk pengelasan Dan seterusnya penjelasan-penjelasan secara spesifik Nanti dibuat oleh welding engineer Ya inilah kira-kira contoh WPS Jadi kalau untuk pengelasan-pengelasan skala kecil saja Nggak perlu pakai WPS Tapi kalau untuk sudah skala besar Harus pakai WPS Biar terkontrol dan terkendali Proses welding-nya Cukup panjang juga ya WPSnya Nanti disini ada Ya dibuat oleh siapa Dipinjau oleh siapa Dipinjau lagi oleh pihak ketiga Ini diverifikasi oleh siapa Kemudian pengenalan cacat LAS Hasil pengelasan yang berupa sambungan LAS Tidak selalu mendapatkan hasil yang sempurna Kadang-kadang ada cacat-cacat yang terjadi pada hasil LAS Berikut adalah beberapa faktor yang mempengaruhi Kualitas hasil pengelasan Dan kontribusi terhadap cacat LAS yang mungkin terjadi Kemudian disini ada pembelian parameter LAS Jadi parameter tegangannya Arusnya Dan penyetelan gas pelindung Jadi ini harus perhatikan juga Karena akan pengaruh kepada hasil pengelasan Jadi harus tahu Nanti biasanya welding engineer-nya Bahannya apa Sehingga arus yang digunakan Berapa besar Nah itu akan ditentukan juga Kemudian Arus juga akan menentukan hasil pengelasannya Kalau arus terlalu kecil Maka hasil pengelasannya tidak akan sempurna Arus terlalu besar juga Maka Kecepatan pengelasan juga harus diperhitungkan Kalau terlalu lambat Sehingga akhirnya akan menggumpal Kemudian jalannya torsi Jadi Busurnya Busur LAS-nya Ini harus memperhatikan kecepatan pengelasan Gerakan brandernya kemiringan Jadi sudutnya juga akan pengaruh nanti hasil pengelasan Dan juga jarak antara elektroda ke benda kerjanya Jadi Kalau terlalu dekat ke benda kerja Maka Hasilnya Itu Logam yang mencairnya akan terlalu cepat Sehingga mungkin Hasil penyambungannya tidak akan begitu sempurna Kalau terlalu jauh juga Itu Tidak akan terlalu berpengaruh Akhirnya pengelasannya akan membutuhkan waktu yang lama Jadi memang membutuhkan jarak yang tepat Nanti kita akan sedikit lihat mengenai video Cara-caranya Supaya bisa lebih Ada gambaran lah Walaupun bapak-bapak mungkin memang sudah pengalaman Lalu untuk Untuk logam yang akan dilas juga harus ada persiapan Kira-kira yang mana penyambungannya Bentuk kampunya Growth-nya seperti apa Ukurannya Dan harus diperhatikan juga kebersihan Daerah yang akan dilas tersebut Nah ini bentuk-bentuk Cacat lasnya Di sini Taki kelas Jadi ada kayak Apa Suatu Bolong membentuk sudutnya Ini karena arus listrik terlalu besar Atau busur terlalu panjang Atau sudut Atau gerakan elektroda yang kurang tepat Penanggulangannya adalah Kecilkan arus listrik Usahakan panjang busur sama dengan filler Dan pertahankan sudut Dan kurangi kecepatan Jadi Kecepatan Kemudian arus listrik Panjang busurnya Itu pengaruh terhadap hasil pengelasan Lalu di sini Cacatnya juga karena adanya lipatan Lipatan seperti ini Nah ini penyebabnya karena arus listrik yang terlalu kecil Kalau tadi terlalu besar Kemudian sudut atau gerakan elektroda yang kurang tepat Penanggulangannya Besarkan arus listrik Pertahankan sudut dan kurangnya kecepatan Kemudian ada Ini penetrasi kurang baik Sehingga ada celah di sini Penyebabnya adalah Diameter filler terlalu besar Arus listrik terlalu kecil Kecepatan terlalu cepat Sudut ketirusan kurang besar Dan leher yang terlalu dalam Jadi Gak gampang ya Kalau melas itu harus benar-benar tepat Sudutnya Kecepatannya Arusnya ya Kemudian fillernya juga pengaruh Diameter yang terlalu besar Ya pengaruhnya seperti ini Jadi harus menghitung juga Mau fillet atau groove Nanti pengaruhnya ke ukuran diameter dari fillernya Lalu ada yang cacat kaki tidak sama panjang Jadi ini pendek Ini terlalu lebar Ini penyebabnya karena sudut elektroda kurang tepat Jadi elektrodanya Sudutnya ya Pengaruh Sehingga Solusinya pertahankan sudut yang tepat Kemudian ada cacat Manik Dimana lebar tidak sama Ini gerakan blender dan fillernya Tidak tetap Berubah-ubah Akhirnya sini tipis Sini melebar Dan seterusnya Lalu ada gelombang tidak teratur Ini karena gerakan blender tidak tepat Tetap Arus listrik terlalu besar Sudut blender tidak tetap Jadi harus perhatikan sudutnya Arus listriknya ya Gerakannya juga harus tetap Jangan Kadang panjang kadang pendek ya Begini terus dia pendek Hasilnya nanti gelombang tidak teratur Kemudian ada cacat manik cembung Bentuknya menggumpal Nah ini karena arus listrik terlalu kecil Gerakan blender terlalu cepat Logam induk belum terlalu cair Karena gerakan brandernya terlalu cepat Sehingga belum cair Dan pengisian fillernya terlalu cepat Lalu ada maniknya yang cekung malah Ini karena arus listriknya terlalu besar Atau gerakan brandernya terlalu lambat Atau filler yang terlalu lambat Pengisian filler Kemudian Peleburan kurang baik ya Bentuknya jadinya seperti ini Ini karena arus listrik terlalu kecil Gerakan blender tidak tepat Atau berpori-pori ya Ada porosnya disini Ini karena sudut blender terlalu besar Sehingga udara luar tertiup ke kawah lasan Jadi hati-hati Menentukan sudut blender juga Karena nanti akan masuk udara dari luar Sehingga kalau udara masuk Akan terjadi lubang-lobang porosnya seperti ini Ini disebabkan juga arus listrik terlalu besar Benda kerja terdapat minyak, karat, cat, dan kotoran lainnya Atau aliran gas pelindungnya yang terlalu kecil Yang tidak bekerja Sehingga udara luar bisa masuk Lalu Caca selanjutnya adalah Retak pada manik Seperti ini Ini penahan terlalu besar Elektroda menyerap uap Terlalu banyak unsur paduan dalam logam induk Pendinginan terlalu cepat Terlalu banyak belerang dalam benda kerja Atau terdapat pasir atau debu dalam benda kerja Kemudian terak tercampur Seperti ini Jadi tidak sempurna Ini karena kecepatan gerakan blender dan filler yang tidak tepat Sudut blender tidak tepat Sudut ketirusan terlalu kecil Arus listrik terlalu kecil Busur terlalu panjang Pembersihan permukaan benda kerja kurang baik Jadi harus bersihkan yang benar Kecepatannya tepat Sudutnya juga dan seterusnya Kemudian keselamatan kerja dalam pengelasan Ini cahaya dan sinar berbahaya Jadi mengelas itu adalah Membuat Arus hubung singkat ya Dan itu akan menghasilkan cahaya yang sangat menyelaukan Panos yang sangat besar Untuk itu Jurulas itu harus memakai pelindung Kalau tidak matanya bisa rusak Jadi harus memakai alat pelindung diri Pelindung kepala Dan disini biasanya Pfizer ini ada Ruang yang gelap Kelapisan kacang sangat gelap Sehingga saat pengelasan hanya bisa terlihat cahaya dari LAS Kemudian ada bahaya kecelakaan karena listrik Proses pengelasan menggunakan arus listrik yang cukup besar Cara mengatasinya penggunaan mesin dengan tegangan kedua yang rendah Untuk mengurangi resiko Sengatan arus listrik pada saat mesin LAS tidak berbeban Kemudian penggunaan alat penurunan tegangan secara otomatis Khususnya pada mesin LAS yang menggunakan arus bolak-balik atau AC Lalu penggunaan pemegang elektroda yang berisolator Jadi kasih isolator Sehingga akan mengurangi bahaya terkena sentuhan langsung Penggunaan kabel pengelasan yang sesuai dengan persyaratan keamanan Perhatikan standard operating prosedurnya Supaya tidak terkena bahaya listrik Lalu bahaya selanjutnya adalah Debu dan gas dalam asap LAS Pada saat proses pengelasan berlangsung Maka akan muncul debu dan gas bersamaan Dengan asap LAS yang berbahaya bagi orang-orang sekelilingnya Khususnya bagi welder Cara mengatasinya adalah penggunaan ventilasi Jadi ruang pengelasan itu harus ventilasi yang cukup Untuk menjaga sirkulasi udara yang baik Bila pengelasan dilakukan dalam ruangan Kemudian menggunakan alat penapasan pelindung debu dan racun Untuk pengelasan di tempat tertutup Misalnya dalam tangki atau perowongan Jadi kalau di dalam tangki Dalam ruang terbatas Itu harus pakai masker ya Masker pelindung debu dan racun Masker khusus Kemudian bahaya persikan dan terak LAS Setelah proses pengelasan berlangsung Biasanya dilakukan pembersihan hasil LASAN Cara mengatasinya Tetap menggunakan pelindung mata atau kacamata Yang lebih terang dibanding kacamata LAS Pada saat melakukan membersihkan hasil LASAN atau terak LAS Jadi selang LAS itu ada teraknya Itu harus dibersihkan Di sini tetap mengindungkan pelindung mata Tapi jangan pakai tutup kepala untuk ngelas Karena itu kacanya terlalu gelap Kemudian menggunakan pelindung kulit lengan Atau sarung tangan kulit Untuk melindungi dari percikan listrik Atau benda panas lainnya Lalu menggunakan safety shoes Sepatu pengaman untuk menghindari bahaya benda jatuh Atau bahaya listrik Ini alat pelindung diri Sarung tangan Lalu safety shoes Bahaya-bahaya lainnya adalah Bahaya ledakan Khususnya dalam melakukan pengelasan tangki Harus dipastikan sudah bersih dari minyak, gas, atau cat yang sudah terbakar Kalau mengelas dalam ruang tertutup Itu bahaya nanti Terutama Kalau habis mengecat ruang tangki Itu jangan melakukan pengelasan Karena uap dari cat Itu akan bereaksi dengan asap pengelasan Dan bisa terjadi ledakan Kemudian ada bahaya kebakaran Ini diusahakan menyingkirkan bahan-bahan lain yang mudah terbakar Dalam radius aman pengelasan Dan melakukan peralatan terhadap mesin las Khususnya kabel dan stang las Ada bahaya jatuh Apabila pengelasan dilakukan pada ketinggian Maka untuk mengurangi resiko kecelakaan perlu diperhatikan Menggunakan tali pengaman Menggunakan topi pengaman untuk melindungi kepala Memastikan peralatan penunjang dalam kondisi siap dan baik sebelum dipergunakan Contohnya tangga atau scaffolding Kemudian peralatan dipastikan berada pada posisi aman dan atau diikat Dan menggunakan peralatan sesuai peruntukannya Dan tidak melebihi batas kemampuan Oke selanjutnya ini mengenai pengelasan yang sering digunakan yaitu SMAW SMAW Shielded Metal Arc Welding Jadi dimana fillernya ini mengandung lapisan pelindung Las SMAW adalah proses las busur yang paling banyak digunakan Dalam proses manufaktur dan perbaikan barang-barang mekanik dan konstruksi Karena sederhana dan mudah dalam mengangkut peralatan dan perlengkapannya Pengelasan SMAW banyak digunakan pada pekerjaan yang ringan Misalnya pembuatan teralis, pagar, tangga putar, dan pekerjaan sambungan logarnanya Selain itu pengelasan SMAW juga digunakan pada refinery piping Pekerjaan pipa, pengelasan di bawah laut Bejana bertekanan, rangka baja untuk konstruksi bangunan Serta industri alat berat dan perkapalan Pengelasan SMAW digunakan untuk mengelas berbagai macam logam ferus Semua logam besi bisa pakai SMAW Termasuk baja karbon dan baja paduan rendah Stainless steel, paduan-paduan nikel, iron case, dan beberapa paduan tembaga Jadi hampir semua jenis logam bisa dilakukan dengan metode SMAW Pengelasan SMAW juga memiliki beberapa kelemahan Di antaranya laju pengisian pengelasan lebih rendah Dibandingkan proses pengelasan semi otomatis atau otomatis Panjang elektroda tetap dan pengelasan harus dihentikan Setelah sebatang elektroda terbakar habis Jadi ada jedanya nanti dalam pengelasan Untung elektroda yang tersisa terbuang Dan waktu juga terbuang untuk mengganti-ganti elektroda Slug atau terak yang terbentuk harus dihilangkan dari lapisan last Sebelum lapisan berikutnya didepositkan Jadi untuk langkah selanjutnya harus bersihin dulu terak atau slugnya Langkah ini mengurangi efisiensi pengelasan hingga sekitar 50% Jadi ada kelemahannya juga itu inefisiensi juga ya Dalam hal waktu Kemudian asap dan gas yang terbentuk merupakan masalah Sehingga diperlukan ventilasi memadai Pada pengelasan di dalam ruang tertutup Pandangan mata pada kawalas agak terhalang oleh Slug pelindung dan asap yang menutupi endapan logam Dibutuhkan juru las yang sangat rampil Untuk dapat menghasilkan pengelasan berkualitas ya Dengan metode SMAW Ya ini kira-kira gambaran skemanya Mesin lasnya Anodanya ditempel ke badan bahan yang akan dilas Lalu elektrodanya disambung dengan filler Fillernya nanti akan menjadi elektroda ya Nempel disini langsung terjadi Harus hubung singkat Panas yang kuat Sehingga fillernya meleleh dan juga Benda yang akan dilas meleleh dan Kemudian menyatu Banyak digunakan karena peralatannya sederhana ya Tidak mahal Dan bisa dibawa kemana-mana Alat utama las SMAW adalah Travolas atau mesin las Kemudian kabel power atau kabel tenaga Kabel elektroda dan kabel masa Kemudian pemegang elektroda dan penjepit masa Nah itu kira-kira bahannya tidak terlalu banyak Travolas atau mesin las Kabel tenaga Kabel elektroda, kabel masa Serta pemegang elektroda dan penjepit masa Elektroda pada kawat Atau kawat pada las SMAW Pemilihan logam pengisi las berupa elektroda Las atau fillernya ya Sebagai logam pengisi dalam proses pengelasan Sangat berpengaruh dalam menentukan mutu hasil pengelasan Begitu juga flux dan gas sebagai pelindung shielding Ya fluxnya nanti ini akan melindungi dari udara luar ya Termasuk dia menghasilkan gas-gas pelindung Sehingga udara luar tidak langsung Mempengaruhi hasil pengelasan yang menimbulkan Poros-poros atau lubang-lubang Elektroda yang digunakan pada pengelasan SMAW adalah Elektroda terbungkus di mana terdiri dari kawat inti Dan pembungkus atau flux Jadi pelapis ini sebut flux Kawat inti Kawat inti pada elektroda jenis ini berfungsi sebagai logam pengisi Terbuat dari bahan logam Misalnya mil steel, low carbon steel, alloy steel Di mana pemilihannya sesuai dengan material yang akan disambung Jadi tergantung material yang akan disambung itu jenis apa Jadi kita akan pilih apakah kawat intinya dari mil steel Atau low carbon steel atau alloy steel Kemudian flux atau pembungkusnya Ini pembungkus elektroda ini akan terbakar dan membentuk terak atau selak Cair yang kemudian membeku Nah habis dilas itu harus dikeluarin lagi, dihancurin Dan ini gunanya untuk melindungi logam las dari pengaruh atmosfer atau menjaga terhadap kontaminasi dari udara sekitarnya Karena kontaminasi udara itu dapat membuat lubang-lubang hasil pengelasan Selain itu juga memantap busur untuk membantu kelancaran pemindahan butir-butir keadaan logam Serta sebagai sumber unsur-unsur paduan logam Untuk klasifikasi elektroda Berdasarkan standar AWS Ini Biasanya ada huruf E Lalu kemudian ada kode simbol Sini angka-angka Jadi seperti tadi 7016 Nah ini ada jenis-jenisnya Spesifikasinya Contoh E6010 ini Dinix fluxnya adalah natrium selulosa tinggi Kalau E7014 Fluxnya serbuk besi titania Ini jadi Nanti biasanya Welling Angeler akan menentukan Jenis filler daripada untuk SMAW Pengaturan parameter pengelasan Jadi apabila jenis material yang akan disambung sudah diketahui Maka sebelum pengelasan dilakukan Harus diperhatikan beberapa parameter berikut ini Jadi untuk menentukan jenis dan diameter elektrodanya Jadi jenis apa Elektrodanya dan juga diameter besarnya Karena akan pengaruh dalam menentukan arus yang akan digunakan Juga memperhatikan tegangan dan busur las Tegangan busur las Berapa tegangan yang akan dipakai Tingginya tegangan busur Tergantung pada jenis elektroda yang akan digunakan Jadi pemilihan jenis elektroda Bergantung juga kepada tegangan busur lasnya Dan juga bergantung pada besar arus las yang akan digunakan Kemudian melihat juga kecepatan pengelasan Polaritas listriknya Lalu besarnya penembusan penetrasi berapa dalam itu Kampunya Persiapan proses pengelasan Tertama menyiapkan benda kerja Lalu menyiapkan elektroda Mengatur mesin las Ukuran tegangan Arusnya dan sebagainya Dan menyiapkan alat bantu dan alat keselamatan kerja Terutama APD-nya yang akan dipakai Kemudian teknik penyalaan busur Posisi tubuh yang benar seperti ditunjukkan pada gambar di bawah Juga menunjang kesempurnaan hasil pengelasan Untuk itu perlu diperhatikan hal-hal berikut ini Tegakkan badan bagian atas dan buka posisi kaki Anda Pegang holder dan pertahankan siku-siku tangan Anda pada posisi horizontal Ada dua metode dasar yang dapat digunakan untuk memulai penyalaan busur Yaitu metode menggores atau striking Dan metode memukul atau tapping Penyalaan busur dimulai dengan adanya hubungan pendek Antara ujung elektroda dengan permukaan benda kerja Jadi benda kerja tadi sudah dihubungkan dengan kutub anodanya Jadi apabila dihubungkan dengan elektroda Akan terjadi reaksi listrik berupa arus hubung singkat Yang menghasilkan panas yang sangat besar Ya ini antara elektroda dengan permukaan benda kerja Jadi harus diatur jaraknya ya sesuai Alat bantu lainnya meja las Palu terak ya untuk melancurkan terak-terak dari hasil pengelasan SMW tadi Palu konde Palu konde Yang standarnya bisa digunakan kapasitas 2 kg Penggunaan palu konde adalah untuk membantu meluruskan Meratakan permukaan benda kerja Apabila ada yang berkelok atau melengkung Lalu mungkin gendah tangan untuk menghaluskan ya Memperbaiki bentuk daripada hasil pengelasan dan seterusnya Ya itu kurang lebih mengenai sekilas mengenai apa Informasi dasar mengenai pengelasan Kita lihat sedikit lagi mengenai Teori pengelasan Tadi sudah dibahas persiapan pengelasan ya Jadi menyiapkan semua peralatan Jadi jangan sampai nanti pas sudah ngelas Ada yang ketinggalan nyari-nyari lagi Jadi semuanya harus siapin peralatan Kemudian perlu juga mungkin Mengetahui prosedur P3K ya Lalu prosedur penanganan kebakaran Ini harus diberikan pelatihan dulu P3K dan penanganan kebakaran Karena bekerja dengan mesin LAS Bekerja dengan sumber kebakaran ya Dan kemungkinan terpapar cedera Kita harus membutuhkan pertawangan pertama Jadi harus tahu P3K juga Kemudian periksa sambungan-sambungan kabel LAS Kemudian periksa saklar sumber tenaga Pakai-pakaian kerja yang aman Berdiri seimbang Relax Gunakan kacamata pengaman Periksa apakah penghalang sinar LAS Ruang LAS sudah tertutup secara benar Konsentrasi Kemudian kontrol untuk gerakan elektroda Melalukan elektroda pada tempat yang aman Jika tidak dipakai Bersihkan terak dan persihkan LAS Sebelum melanjutkan pengelasan berikutnya Matikan mesin LAS Bila tidak digunakan Dan jangan meninggalkan tempat kerja Dalam keadaan kotor Kembalikan perawatan yang dipakai pada tempatnya Kesiapan material pipa Potong material Potong panjang pipa Sedangkan dimensi yang ada pada gambar kerja Pemotongan dapat dilakukan dengan Oksigen acetilin cutting Atau secara mesining dengan menggunakan gergaji Lalu membuat bevel Setelah pipa selada dipotong Buat bevel pada satu ujung pipa yang akan disambung Pembuatan bevel ini dilakukan agar Hasil penetrasi pada sambungan dapat menghasilkan Kekuatan yang masimal dan sempurna Karena jika pada material yang lebih Dari 5 tanpa dilakukan bevel atau kampu Maka penetrasi sulit terbentuk Jadi bentuk dulu kampunya Atau bagian yang Melengkung ke dalam Sehingga siap untuk kita melakukan pengelasannya Karena jenis Metode kelima dan ke enam ini Yang memang cukup sulit Karena berhubungan dengan pipa Kemudian bersihkan permukaan bevel Setelah selesai dilakukan bevel Maka Anda harus membersihkan Daerah permukaannya Dari pengotor atau kotoran Seperti oksida besi Karap dan bekas proses pembevelan yang tidak merata Sehingga saat proses pengelasan Cat-cat last dapat diminimalisir Kemudian membuat root face Pembuatan root face ini berfungsi untuk mengurangi Penembusan yang salah Tapi jika root face terlalu besar Maka sulit juga untuk melakukan penembusan Sehingga saat membuat root face Anda harus pas dan disesuaikan Dengan arus yang digunakan Pada umumnya ukuran root face adalah Satu sampai dua milimeter Jadi Kedalamannya Minimal untuk bentuk Tadi kampuhnya itu ya Sehingga untuk memasukkan fillernya Setelah Lalu proses tag weldnya Setelah mesin last Peralatan dan matron sudah siap Maka langkah selanjutnya adalah Melakukan tag weld atau last ikat Pada material pipa yang akan dilas Karena ini proses 6G Itu bentuknya miring Jadi memang harus Ada di tag dulu ya Last ikat ini dilakukan dengan tujuan Posisi pipa tidak berubah saat dilakukan pengelasan Pada saat melakukan tag weld Beberapa hal yang harus diperhatikan adalah Ukuran dari root gap Dan kerataan atau Kesejajaran kedua material pipa yang akan disambung Ia adalah serata dan sejajar Dan sampai terlalu miring Sehingga tidak rata Ukuran root gap pada umumnya adalah 2 sampai 3 milimeter Untuk mempermudah Anda dapat Menggunakan elektroda Dengan diameter 2,6 dan 3,2 Sebagai acuan untuk root gap Untuk kesejajarannya Anda dapat menggunakan Alat ukur water pass Atau welding glass untuk mengukurnya Jadi Sambungan sementara dulu ya Untuk menyambung dalam posisi 6G ini Nah ini Ini pengelasan pipa Mendatar 1G Kemudian Horizontal Vertikal 2G Lalu vertikal 5G Kemudian 6G miring ya 4-5 derajat Proses pengelasan Sebelum mengelas Pastikan posisi pipa Anda sudah benar Dan sesuai dengan Kualifikasi jurulas Jika Anda dapat melakukan Sertifikasi atau uji kompetensi Jika tidak Anda dapat menyesuaikan Posisi pengelasan Seuai dengan kemampuan Anda Jika semua persiapan sudah selesai Berikut teknik mengelas pipa Dengan berbagai posisi pengelasan Ya kita Review aja sedikit nih Kalau 1G Posisi datar ya 2G horizontal 5G vertical 5G sama dengan 1G Namun yang membedakan Pada posisinya pipa Tidak dapat diputar Atau fix Jadi 5G ini Sama dengan 1G Mendatar tadi Cuman bedanya Kalau 1G Posisinya bisa diputar Sehingga Mudah untuk melas 5G yang tidak Dia fix Sehingga pada posisinya Sudah mewakili Posisi flat Vertikal Dan overhead Atau di atas kepala Cuman Kalau Yang Flat Itu ada overhead Tapi kalau di pipa Tidak ada Istilah overhead Mungkin dimasukkan Kedalam posisi 5G Sedangkan posisi 6G Ini ada Sudut pemiringan Sorry Ini buat Kampuhnya Jadi buat Kampuhnya Kalau bisa ada Jarak 2 mili Kurang lebih Dan kemudian Ini Area yang Akan disambung Posisi Posisi pipa 6G Adalah pipa Dalam keadaan Miring Kurang lebih 45 derajat Untuk Parameternya Dapat Anda Samakan Dengan saat Mengelas Posisi 5G Sebenarnya Ada elektroda Yang khusus Untuk mengelas Posisi pada Keadaan Menurun Atau overhead Elektroda Tipe Cellulose Namun Jika tidak Ada Anda dapat Menggunakan Tipe E7016 Atau E7018 Semua juga Tergantung Dari jenis Materialnya Diga Teknik Mengelas pipa Di atas Dapat Anda Modifikasi Sendiri Disesuaikan Dengan Kemampuan Dan Pengalaman Anda Selama Anda Di bidang Pengelasan Jika Ada Welding Procedure Specification Anda Dapat Menggunakannya Sebagai Acuan Penggunaan Parameternya Karena WPS Tersebut Pasti Sudah Teruji Pengelasan Sambungan Sudut Atau Pipa Flens Pada Pengelasan Sambungan Sudut Atau Pipa Flens Posisi 6F Ini Kita Tidak Bahas Posisi VLED Kita Bahas Posisi 6G Untuk Kampuh Atau Sambungan Tumpul Atau 6G Ini Dapat Dilakukan Arah Turun Atau Naik Terutama Jika Melakukan Pengelasan Jalur Pertama Atau Rute Tes Menggunakan Elektroda Selulose Biasanya Diterapkan Arah Turun Dengan Menerapkan Ayunan Bentuk Siksak Siksak Atau Sebut juga With Action Atau Hanya Ditarik Saja Tanpa Diayun Dan Ayunan Segitiga Atau Setengah Lingkaran Jika Menggunakan Elektroda Low Hidrogen Atau Kiri Vila Dan Capping Dapat Diterapkan Ayunan Yang Sama Dengan Pengelasan Sama Sudut Nanti Kita Lihat Aja Videonya Akan Ada Sedikit Penjelasan Sehingga Sedikit Tekniknya Dalam Mengelas Sudut Untuk 6G Jadi Ini Kira-kira Bentuk Apa Elektrodenya Pada Pusin 6G Siksak Atau With Action Seperti Ini Atau Dia Pakai Curve With Jadi Ada Kurvanya Bentuk Melengkung Atau Ini Bentuk Arah Naik Ini Khusus Untuk Sambungan Sudut Atau Fillet Jadi Kalau 6F Kita Pakai Bentuk Ini Kalau Untuk 6G Kalau Nggak Pakai With Action Pakai Curve Urutan Pengalasan Urutan Pengalasan Samungan Samungan Sudut Pada Pipa Atau Pipa Pelat Ada Relatif Sama Dengan Urutan Pengalasan Samungan Sudut Pada Posisi Tegak Pada Pengalasan Pelat Dan Samungan Tumpul Atau Kampu V Pada Pipa Adalah Relatif Sama Dengan Pengalasan Samungan Tumpul Pada Pelat Pada Posisi Tegak Dan Penutup 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 Cek 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 lagi Tempatkan Benda Kerja Sebelum Melanjutkan Pada Jalur Berikutnya Bersihkan Tiap Jalur Las Dengan Sikat Baja Dan Gerinda Kemudian Lakukan Penjataan Kembali Pada Mesin Las Jika Dikerlukan Ini Sebenarnya Prakteknya Tapi Karena Kita Online Jadi Kita Nggak Mungkin Praktek Nanti Saya Kasih Videonya Oke Sekarang Kita Lihat Videonya Dari Youtube Ya Halo Guys Saya Tandir Tawan Saya Dari Ciracok Sebelumnya Saya Adalah Pemimpin Builder Di K51 Dari Tipur Apa K51 K51 Adalah Sebuah Lenggara Pelajaran Kerja Yang Mana Disini Kita Jadik Calon-calon Builder Baru Builder Builder Bersertifikat Builder Dari Segi Pipa Atau Tenis Banyak Macem-macem Sebelumnya Saya Mau Kasih Tahu Kalian Tutorial Tutorial Pengalasan Dari Segi Belajar Malas Posisi Tersulit Sampai Termudah Duduk Nantinya Di Video Saya Banyak Sekali Untuk Terjalu Pengalasan Yang Terutama Apa Saya Kasih Tahu Kalian Adalah Pengalasan Posisi Dari Posisi Apapun TV Untuk Video Saya Nantinya Pertama Saya Akan Mengenalkan Kebalian Bagaimana Secara Belajar Pengalasan Benar Penyakit Pengalasan Ataupun Sampai Ke Pengalasan Yang Mungkin Kalian Inti-intikan Kali ini Saya Beritahu Kalian Dimana Pengalas Itu Semua Ada Mosedur Semua Ada Dasar Yaitu Khususnya Pengalasan Di Timbal Doain Pula 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 Itu Ada Empat Teori Pengalaman Yaitu Dari Sekiru Otos Spiller Dan Gaping Dimana Di Video Saya Nanti Kalian Akan Saya Kasih Tahu Apa Pengalasan Dari Otos Spiller Dan Gaping Sebut Tapi Sebenarnya Bisa Kalian Simak Di Video Saya Selanjutnya Dari Seki Kemarasan Ini Adalah Setang Atun Dimana Setang Ini Akan Saya Pakai Untuk Kemarasan Untuk Pemula Sebaiknya Kita Jangan Juju Belajar Mengelaskolah Di Api Itu Ada Proses Itu Ada Perlemasan Tangan Dan Nanti Akan Saya Beritahu Kalian Bagaimana Cara Kemarasan Bagaimana Kalian Diri Kali Ini Saya Beritahu Kalian Bagaimana Cara Belajar Kemarasan Untuk Sebelum Kita Lari Ke Api Kita Jangan Dulu Lari Ke Api Sebelum Kita Melalui Tabah Tersebut Bisa Kalian Saksikan Nah Posisi Pipa 2 In Ataupun Posisi 6 B Ini Kita Belajar Mengelas Jangan Sembarang Setar Ataupun Sembarang Nyala Di Daerah Daerah Pipa Tersebut Semua Ada Aturannya Sebelum Kita Belajar Kesana Lebih Baik Kita Melalui Dasar Tasar Tersebut Misalnya Ini Saya Beritahu Untuk Pengelasan Pipa Kita Sudah Ada Prosedur Dari Mikas Ataupun Apa Untuk Pengelasan Pipa Sendiri Itu Kita Harus Mulai Setar Jam Setengah 6 Ataupun Jam 5 Itu Mulai Setar Pengelasan Dari Posisi Setengah 6 Sampai Jam 12 Nah Kemudian Setelah Itu Kita Balas Ke Posisi 6 Ke Jam 12 Lagi Jadi Ibaratnya Pengelasan Pipa Itu Tidak Boleh Melingkar Ataupun Las Ketemu Laf Rasan Muter Jadi Tidak Ada Setar Setengah 6 Kita Lari Jam 12 Lalu Setengah 6 Lagi Kita Lari Jam 12 Jadi Jam 12 Ketemu Las Las Dengan Las Las Untuk Lanjut Ke Pemanasan Tersebut Ini Sudah Saya Garis 2 Yang Dijualan Nanti 2 Pemanasan Pemanasan Sebelum Kita Jalan Pemanasan Tersebut Kita Kita Dari Lari Langkah Jalan 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 Um Di sini Jam 6 Di sini Berarti Jam 12 Di sini Jam 9 Di sini Jam 3 Untuk Pertama Tahapan Pemanasan Lebih Baik Kita Belajar Itu Dari Jam 16 Sampai Jam 8 Jangan Dulu Belajar Ke Sana Kalau Belum Lalu Lita Ini Saya Kasih Tahu Saya Pemanasan Tidak Langsung Memakai Umpan Kita Belajar Langsung Dengan Setang Meletakkan Keramik Mendegatkan Jarum Seperti Itu Selamat Anu Mungkin Umpan Saya Letakkan Dulu Kita Setang Dulu Ya Seperti Ini Setang Untuk Cara Pemanasan Kita Ambil Jam Setengah 6 Dan Letakkan Keramik Posisi Serong Sesudah Diletakkan Kita Dekatkan Jarum Dekatkan Sedekat Mungkin Sampai Kira-kira 1 Milli Untuk Jalannya Jalannya Tersebut Kita Maju 1 Milli Kita Naik Jarum Mengenai Garis Dan Itu Pun Ada Ketua Jadi Tidak Sembarangan Oke Saya Langsung Beritahu Cara Jalan Kita Belajar Dari Arah Atas Dulu Ataupun Pertama Setar Kita Dekatkan Jarum 1 Milli Nah Kita Tempelin Cara Nyala Sesudah Nyala Kita Jalan Atas Dulu 1 2 Maju 1 Milli 1 2 Maju 1 Milli 1 2 Maju 1 Milli 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Sampai Kejam 7 Setelah itu Saya Berhenti Oke Mungkin Kalian sudah Paham Nah Setelah Jam 7 Kita Berhenti Jam 7 Jam 7 Untuk Reflex Kalau Memang Badan Kumpan Diatas Untuk Posisi Perkelasan 6G Posisi Kumpan Diatas Mengikuti Dan Maju Mengikuti Jarum Seperti Ini Ya Nah Serong Sama 1 2 Dekatan 1 Mini Kita Maju 1 2 Maju 1 2 Maju 1 2 Maju 1 2 Maju 1 1 2 Maju 1 2 Maju Seterusnya Masih Sama Untuk Jam 7 Kita Langsung Rolling Kalau Tidak Rolling Nantipun Sama Saja Kita Langsung Lanjut Dari Posisi Yang Jam 6 Kita Start Dari Sini Berarti 6 Oke 1 2 Kita Dalam Dari Arah Atas 1 2 1 2 1 2 Atau Atau Bawah Top Bawah Top Bawah Atau Juga Masih Satu Mili 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 Masih Seperti Itu Seperti Saya Bila Tadi Kita Garak Masih Sama Satu Mili Kumpang Dari Arah Atas Atau Satu Dua 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 Satu Oke Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Teman-teman Ketemu lagi Bersama saya Kali ini Kembali Saya akan Bicara tentang Dunia Pengelasan Ya Teman-teman Dan video Kali ini Sangat penting Sekali Buat teman-teman Pemula Dimana Saya akan Menunjukkan Cara Yaitu Tentang Nelas Paep Besi paep Atau besi bulat Dengan posisi Miring Ya Nah Seperti ini Ini Kemiringannya 45 derajat Atau Disebut juga Dengan Posisi 6G Ya Atau 6G Jadi Saya akan Berbagi Berbuat Teman-teman Pemula Khususnya Jadi Nanti Saya akan Contohkan Juga Bagaimana Boyangan Dari Root Saya Mungkin Teman-teman Boleh Lihat Dan Kebetulan Ini Juga Posisi Yang Termasuk Sulit Selain Upper head Posisi 6G Ini Juga Termasuk Yang Sulit Jadi Video ini Sangat penting Buat teman-teman Oke Sebelumnya Teman-teman Mungkin Boleh subscribe Yang belum subscribe Karena Saya akan Terus Berbagi Pengalaman Tentang Dunia Pengelasan Oke Sekarang Saya akan Tunjukkan Teorinya Dulu Seperti Apa Mungkin Teman-teman Boleh Lihat Dulu Oke Disini Saya akan Menggunakan Yaitu Root E E 6013 Ya Teman-teman RB N6013 Dan Sekarang Saya akan Contohkan Dulu Teorinya Seperti Apa Jadi Ini Adalah Pengelasan Posisi 6G Ya Atau 6G Jadi Nanti Teman-teman Caranya Ini Harus Dalam Keadaan Siku Root Kita Artinya Tidak Boleh Terlalu Miring Seperti Ini Jadi Tegak Siku Ya Nah Itu Siku Kurang Lebih Siku Begitu Dan Mulainya Harus Dari Tengah Bawah Tengah Ya Nah Digoyang Kanan-kiri Seperti Biasa Pastikan Dua Posisi Dua Permukaan Apa Pipe Ini Terkena Las-lasan Kita Dan Kali Ini Nanti Saya Akan Membuat Dua Metode Pertama Yaitu Cara Ngelas Dengan Langsung Ya Saya Akan Coba Nanti Langsung Dan Sebelahnya Nanti Saya Akan Coba Dengan Cara Sport Atau Sedikit Sedikit Karena Mungkin Teman-teman Buat Teman-teman Pemola Nanti Belajarnya Harus Yang Sedikit Sedikit Dulu Sebelum Belajar Yang Yang Secara Langsung Ini Karena Yang Secara Langsung Ini Agak Sedikit Sulit Jadi Buat Teman-teman Pula Nanti Coba Dulu Dengan Cara Yang Sedikit Sedikit Atau Sport Sport Begitu Nanti Begitu Tangan Kita Sudah Lembut Sudah Sedikit Mahir Boleh Nanti Coba Lagi Secara Langsung Oke Teman-teman Sekarang Kita Langsung Praktek Toda selamat menikmati buka cermen nyuruh itu selamat menikmati selamat menikmati oke teman-teman sekarang kita lihat hasilnya ya jadi dia pengelasan posisi 6G kita dengan metode pengelasan secara langsung ya kurang lebih seperti ini ya teman-teman oke sekarang dengan metode yang secara spot ya secara sedikit-sedikit saya akan tunjukkan juga nanti teman-teman boleh buat teman-teman yang baru belajar nanti secara spot ini ya pertama harus secara spot ini dulu secara sedikit-sedikit ini yang harus kita belajar oke teman-teman sekarang saya akan tunjukkan dengan cara sedikit-sedikit ya alasnya ataupun support-support teman-teman boleh lihat juga goyangantut saya nanti oke sekarang lanjut selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke sekarang kita sama-sama ya lihat hasilnya ini untuk metode secara spot tadi ya secara sedikit-sedikit oke teman-teman buat pemulaan mungkin boleh belajar dulu yang metode seperti ini ya oke teman-teman itu dia tadi teori kita hari ini pengelasan 6G kita ya pipe 6G kita oke terima kasih yang sudah menonton selamat menikmati 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 menikmati selamat menikmati